Sobat sekalian, debutnya Honda di ajang acara Geek Indo Indonesia International Auto Show 2018 ada beberapa motor yang jadi pusat perhatian dan salah satu yang menurut saya, TMZblog.com bilang bahwa yang paling banget menarik perhatian para pemerintah bisa sobat bisa lihat disini adalah motor ini Honda Super Cup C125 Kenapa? Karena mungkin banyak keterikatan emosional Kenapa? Karena kalau lihat dari awal, motor ini punya desain yang boleh dibilang sama persis seperti Super Cup pertama kali didesain oleh Soichiro Honda tahun 1959 Sobat sekalian, bicara tentang Super Cup, kita harus kembali flashback tahun 1956 ketika Soichiro Honda, orang yang berada dalam gambar ini dan Takeo Fujisawa Waktu itu, Soichiro Honda sebagai presiden direktur dari Honda dan manajing direkturnya sedang melakukan pelawatan ke Eropa Dan hasilnya, sepurang dari Eropa, selama tahun 1956 dan 1957, keduanya berpikir bahwa Honda harus membuat sebuah motor komuter yang belum pernah mereka buat sebelumnya Dan akhirnya, saat itu sebagai referensi pengembangan keduanya Keduanya, menginstrukan staff-staff Honda untuk membuat sesuatu yang mudah dioperasikan atau sekalian khusus memiliki 4 fitur ini Powernya besar, mempatak dengan kombinasi mesin yang tidak berisik dan irit dalam pemakaian bahan bakar Lalu sasis dan bodi yang memiliki dimensi dan bentuk yang bahkan wanita pun mudah untuk menggunakannya Yang ketiga, sistem perpindahannya atau gearnya tidak mempergunakan atau tidak membutuhkan tuas kopling Dan yang empat adalah desainnya friendly dan timeless Sehingga, berkembanglah desain motor-motor Super Cup dari Honda Dimulai dari tahun 1959 yang timelinenya bisa Sobat bisa lihat di gambar berikut Honda memulai dengan Honda Super Cup C100 Yang desainnya boleh dibilang sama banget dengan Honda C125 Yang dirilis akhir-akhir ini oleh Astra Honda Motor Itulah mengapa, kenapa ada banyak banget dan ada besar banget nilai dari sejarah Yang dihadirkan oleh Astra Honda Motor di Honda Super Cup C125 yang baru ini Which is, Sobat bisa lihat di vlog pertama, desain awalnya depan Misalkan ini, stangnya yang seagull atau seperti sayap burung camar Ini sama banget seperti Super Cup pertama tahun 1959 Nah, di vlog kali ini saya akan cobain, nyicipin sedikit bagaimana sih review atau feel ergonomi naikin Honda Super Cup C125 Langsung aja kita cobain Sob, ya Untuk itu kita akan turunin dulu Berat Sob, ternyata memang Which is, ini mengartikan bahwa materialnya lumayan oke kayaknya Kita akan cobain dulu Jangkauan kaki saya itu 75 cm Jinjit, artinya seat heightnya di atas 75 cm Sobat bisa lihat, posisi duduknya kayak gini Sangat menggambarkan bagaimana kalau saya naik Super Cup-Super Cup yang ada di rumah C70, C700, C800 Sama banget Hadir kayak gitu ya, feel kayak gitu Lalu Sobat bisa lihat di sini Segitiga ergonominya Sob, lu bisa lihat Misalkan, persis sama gitu ya Sama persis Sob Sama persis segitiga ergonomi yang menyangkut bagaimana posisi titik kaki Tumpuan kaki, bokong, tempat dia duduk, dan stang Pada saat kita bergini Untuk readingnya, boleh dibilang mirip seperti reading harian Atau untuk berkendara komuter harian Joknya Suspensi ini mah ya Coba kita bisa lihat di sini Suspensi depan teleskopik Memang sih nggak sama seperti suspensi depan yang link seperti C70 Tahun 70-an Dimana kalau kita nge-rem biasanya jengat naik ke atas Tapi kalau ini Kalau nge-rem Dijamin nggak naik ke atas Tapi turun ke bawah gitu ya Nah untuk suspensi belakang Feel-nya sih kayaknya empuk gitu ya Kita harus coba lagi nanti Kalau pada saat motor ini hadir Tapi nggak apa-apa Word to buy nggak ya Saya pikir word to buy Terutama orang-orang yang punya keterikatan emosional Terhadap motor Honda Super Cup C125 ini Kenapa bisa kayak gitu Aneh juga kan Coba bisa lihat Kalau dilihat dari mesin Mungkin Dia akan FOMO 4 ya FOMO 4 dengan mungkin Honda Supra 125 Dengan 4 Speed segala macem Cuman Motor ini sudah dibekali dengan beberapa Teknologi canggih Jadi seperti kayak misalkan keyless Coba bisa lihat di sini ya Jadi motor ini tuh nggak ada kayak colokan Mungkin ada sebelah situ Nog ya Dan nggak ada colokan Apa namanya Colokan kunci Jadi udah keyless seperti Honda PCX dan Honda Forza 250 Gitu ya Dengan kunci yang ada di saya sama Seperti khasnya kunci-kunci Honda Dia bisa di-dupin dan bisa di-matikan Ini artinya untuk Saving baterai dari remote-nya ini sendiri Nah ini motornya udah ada di sini Udah pencet gini Ya sobat bisa lihat Caranya lainnya Pencet Ini kita lihat dulu Tuh Misalnya baru bisa lihat Dia untuk speedometernya masih analog Sedangkan yang lainnya kayak Fuel meter Bar-nya masih udah digital Lalu ada kayak Nah ini nih Ini pencetan-pencetan ada trip B Total Modometer Trip A Dan sekaliannya Ada gear indikator juga Dan ada jam Sedangkan di sini adalah Lampu-lampu normal Engine Lampu sen Lampu sennya masih bareng Lampu jauh Dan ini indikator dari Keyless-nya sendiri Ininya nih sob Bisa kita lihat Ini tuh sama banget Seperti Honda-Honda Super Cup Kalau di Honda Super Cup Ini adalah tutup Dari box filter Cuman ini gak tau apa Gitu ya Nah Untuk membukanya Coba bisa lihat di sini Ini di daerah ke depan Lalu Pencetannya tuh di sini sob Gitu Nah Buka Sobat bisa lihat di sini Tempatnya udah didesain khusus Sobat Kita sudah bicara Kemarin bahwa Bodinya Sudah menggunakan Plastik ABS Tidak lagi menggunakan Besi logam Nah ini tempat Fuel tanknya Kayak gini Buka Tutupnya masih manual Biasa Wow ada isinya nih Bisa nyala nih Gitu Nah ini joknya kayak gini Dibekali dengan Yang warna melah Apa namanya Cover dari joknya Sejok Dan untuk membuka Sorry ya Buka lagi Untuk membuka toolboxnya Dari sini sob Nah Tuh Ini bisa naruh Konci-konci Dan segala macem Tapi kalau buat Ngaruhin Jat hujan Kayaknya gak cukup disini Nah Coba-coba ini Biasanya kalau di motor Supercup lama Ini buat tempat aki Cuman kalau disini gak Kita tutup lagi sob Seperti itu Sobat bisa lihat Yang lain Suspensi belakang Sama seperti Honda Grand Gayanya gini Dikasih selongsong Seperti kemarin kita Udah bicara juga Swing armnya Udah menarik Dia menggunakan swing arm yang Oval Bannya Terus Mufflernya yang panjang Sorry Mufflernya yang panjang Dan Masuk ke belakang Oh Plastik ABS Tapi dalamnya Kayak ada penguatnya sob Di dalamnya Keren Kita udah bicarakan kemarin ya Mengenai Lampu belakang Ini Lampu belakangnya Bener-bener kayak Supercup lama Jadi desainnya Memang kayak gini Supercup lama Dan juga Lampu Belakang Lampu sen belakang Dan lampu belakangnya Lengkap juga Dengan lampu Untuk Menerangi Plat nomor belakang Selain juga Kayak tengkas Atau cover Dari chain Jadi seperti itu sob Gimana Boleh dibilang Memang harga 55 juta Untuk Honda Supercup ini Boleh dibilang Memang Cukup mahal ya Cuman Motor ini punya Keterikatan emosional Yang pastinya Terhadap Konsumennya Misalkan Kayak saya sendiri gitu ya Yang biasa merestorasi motor lama Ngeliat motor ini tuh Kayak yang Ya gila keren banget 125 cc Reliable udah pasti Udah FI Terus udah pake keyless Ignition system Speedometer digital Enak banget dipake buat harian Maupun touring-touring bersama Club Itu aja sob Review Sederhana dari Tmcblog.com Jika sobat sekalian Masih ada yang ditanya Tentang Honda Supercup C125 Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa like Di like Lalu subscribe juga di kolom Sebelah kiri bawah Dari kanal kami di youtube.com Tmcblog Jangan lupa Follow instagram juga di Tmcblog Sampai berjumpa di review selanjutnya Salah Ou Sampai berjumpa di video selanjutnya Sampai berjumpa di video selanjutnya Sampai berjumpa di video selanjutnya Sobat Sampai berjumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton